Teman-teman, kalau dari kurang rektor atau ketua wilayah PII, saya persilahkan siapa saja. Saya boleh, Pak. Silahkan lanjut, Pak. Ya, Pak Madri, silahkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan om sosialtu, om namudaya, dan salam kebajikan. Ya, yang terhormat, Pak Nijam, Pak Profesor Nijam, Dirjen Dikti, dan juga Ketua FDTI, dan juga jajarannya, ya ada Pak Sekjen juga, Pak Jenel, dan juga Pak Forum Rektor, ya Pak Panul, dan jajarannya. Ya, Pak Madri. Selamat, Pak. Selamat, Pak. Iya, saya mengikuti Facebook-nya, Pak Madri, terus. Iya, Pak. Sekarang lagi Facebook. Dan juga Pak Heru, ya, tadi Ketua PI, dan Pak Danis, dan juga Pak Bambang, dan semua jajarannya, dan juga Pak Masri, Pak Misri, Ibu Herifah, dan seluruh yang hadir, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Terima kasih, saya sebagai Ketua BKTI, dan juga, kebetulan Ketua Bindang Industri, Pak. Tadi menangkap Pak, Pak Padang, Pak Joko, dan juga Pak Marjan, ya. Saya sangat tertarik sekali, ingin mengelaborit sedikit terkait dengan pembicaraan itu. Ya, pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 soal 14.42 hijrah. Minal Aydin, Bapak Aydin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua selalu mendapat berkah dan idayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga, Pak yang tadi juga sudah dibahas itu dari awal, saya mengikuti, sangat luar biasa, bincang-bincang ini, walaupun hal-hal ini dikemas santai, tapi kelihatannya menjadi serius gitu ya. Santai, serius, dan harus kita tuntaskan, harus kita selesaikan gitu. Supaya terwujud di tahun 2021-2022, ke depan ini bagaimana bisa kita bangun. Jadi dari tiga poin tadi, saya ingin menyampaikan tiga poin. Pertama adalah tadi terkait dengan industri, kebetulan saya kedua bidang industri di BI juga. Ijin Pak Heru ya, saya ikut bicara. Apa yang disampaikan Pak Marjan tadi, kalau kita lihat di Indonesia ini kan industri besar dan sedang itu kebanyakan milik asing, prinsip asing, kecuali BMN. Jadi memang kalau dari asing itu tentunya para CEO-nya atau para pelakunya ada yang dari asing, ada dari Indonesia juga. Dan tentunya ini menjadi tantangan kita juga bagaimana supaya nanti peran insinyur atau peran sarjana teknik ini bisa kita gunakan. Dan kebetulan saya sebagai alumni teknik industri ya Pak ya, dari sejak 1989 saya masuk Astra dan sampai sekarang sudah pensiun ya tahun lalu. Saya akhirnya sebagai advisor tetap di jajaran Toyota dan Astra Group. Dan mempunyai pengalaman banyak mengenai bagaimana membangun industri. Memang bekerjasama dengan Jepang maupun dengan negara lain, itu saya lihat yang menjadi faktor utama sekarang ini dengan kondisi industri besar dan sedang itu, kita punya gap yang sangat besar sekali. Terkait dengan UMKM kita ada 62 jutaan, kemudian IKM-UKM ini juga ada jutaan juga. Tapi peran kita ini masih belum kita masuk ke sana. Sehingga banyak produk-produk IKM-UKM kita, yang tadi sampaikan Pak Joko dan juga Pak Nijam, ini masih lisensinya, TKDM-nya masih rendah sekali. Karena industri besar dan sedang itu kebanyakan prinsipal asing. Dan menurut aturannya, kita harus mengikuti kaedah-kaedah internasional, seberi adanya IPR, intratua property right-nya, kemudian lisensinya, kemudian ada technical assistance agreement-nya, kemudian ada dealership agreement-nya. Dan ini kita kebanyakan dengan prinsipal asing itu tingkat technical assistance agreement, maupun juga dealership agreement. Nah inilah yang menurut saya menjadi tantangan kita ke depan, dan mulai sekarang ini harus kita bangun industri-nya. Jadi apa yang kita buat kemarin-kemarin, mungkin kita lupa, kita tidak bangun industri-nya. Kita tidak dibangun industri-nya. Kebetulan tanggal 5 Mei yang lalu, saya mengajak teman-teman dari beberapa alumni dan jaringan IBIMA maupun Institut Otomotif Indonesia dan juga teman-teman PI, BKTI, Komunitas Teknik Industri Nusantara, itu kebetulan juga dengan Pak Menko Perkenemian dan juga dengan Pak Menko UKM kita diskusi. Barangkali nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Nijam, Kemen Dikbud Ristek, untuk bisa kita bangun bagaimana siapkan pembangunan industri-nya. Sehingga nanti IKM-UKM dengan entrepreneurship, wira usaha, kita kan masih kurang ya. Jadi masih 1,5 persen lah kira-kira, padahal kita membutuhkan 5 persen untuk menjadi negara maju. Nah ini menjadi tantangan merubah insinyur, bukan hanya dengan kompetensi profesionalismenya, tapi menjadi wira usaha, menjadi entrepreneurship ini yang perlu nanti kita bangun untuk kembangkan, membangun industri. Nah kemudian yang kedua Pak, selain membangun industri, tadi seperti yang Pak Joko sampaikan, TKDN itu saya sangat senang sekali ini mendapat pencerahan, dimasukkan desainnya itu harus made in Indonesia. Karena sementara ini apa yang dibuat oleh Jepang, itu sangat susah sekali memindahkan R&D-nya ke Indonesia. Walaupun sekarang ada 300 persen super detection tech sudah dibuat, namun ini berat juga, sehingga saya sangat senang sekali ini Pak, dengan industri prioritas yang sudah dikembangkan oleh Kemenprin, itu ada 7 sekarang dari 5, industri makanan minuman, industri teksil, industri elektronik, ya tadi saya setuju dengan Bu Herjipah, supaya komputernya bisa made in Indonesia, segera kita penuhi, pasarnya besar sekali, kemudian industri kimia, di sini juga adil Pak Riki, nanti dari BKK juga, kemudian ada industri otomotif, kebetulan saya sendiri juga aktif di otomotif, nanti kita bangun kendaraan listrik, roda 2, roda 3, maupun termasuk kendaraan pedesaan berbasis listrik, kemudian juga ada industri alat kesehatan, dan juga industri farmasi dan obat-obatan. Ini saya melihat jaringan yang ada siang ini, dengan berbagai perubahan tinggi, dari Aceh sampai ke Jawa UGM, dan juga Bali dan Sulawesi dan Irian, saya melihat ini sangat penting, bagus sekali. Kalau bisa, nanti kita memang harus bangun desain engineer, maupun juga proses engineer. Jadi nanti selain nanti ada engineer-engineer yang lain. Nah saya melihat ini yang kedua, saya setuju sekali dengan Pak Joko, nanti TKDN-nya kita perdalam Pak ya, dengan Kemenko Maritim, betul-betul sebagai koordinator yang lalu ya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, saya tadi mendengar ada politeknik, dan juga perguruan tinggi tentunya, Forum Rektor dan Forum Rekan Teknologi Industri ini, sangat penting sekali. Dan kalau bisa nanti, kalau berkenan, kita lanjutkan membuat MOU dengan kadin, supaya sebagai payungnya, saya kebetulan pengurus kadin pusat juga, nanti bisa kita, apa namanya, dari top down kita gerakkan. Ya tentunya, intinya pada akhirnya tergantung nanti situasi di lapangan, bottom up ya. Nah sehingga nanti kita bangun industrinya, IKM, OKM, sehingga nanti MBKM, maupun juga PS, PPI, dan juga tadi dari Pak Suryo juga ada masukan recognition, recognize dari IPM, IPU, atau IPP itu, sertifikasi insinyur itu juga nanti, kalau bisa, dimasukkan di dalam pembangunan industri yang berbasis keindonesiaan. Jadi semua bisa kita bangun di Indonesia. Saya kira itu tiga poin itu Pak, yang sebagai tambahan elaborasi dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat ini para lebih pandai pakar di Indonesia, jadi para forum rektor, forum FDTI, dan Pak Ketum PI, Pak Isradis sebagai sekjen FDTI, dan Pak Danis, Pak Ketum. menarik sekali mendengarkan dan mengkaji diskusi siang ini. Saya mohon maaf, ini lagi menikmati ketupat yang diberikan Pak Misri di kampung, jadi sinyalnya enggak. Ini salah satu tugas dari insinyur mestinya untuk membuat. Menarik tadi Bapak Joko mengenai apa itu TKDN, saya rasa itu juga bagian yang sangat penting dan pengalaman saya di dunia IPC juga sama. Selama desainnya dipegang oleh orang lain, pasti nanti turunannya akan kebanyakan tidak dari Indonesia. Seharusnya itu perjuangan yang harus kita perjuangkan. Dan dari Pak Marzan, saya ini sekarang melanjutkan apa yang sudah dirintis Pak Marzan di KKIP, Jadi Pak Marzan, seperti kita tahu, dan kita semua tahu, ketika bicara mengenai produk dalam negeri ini selalu tidak terputus, atau selalu terkait dengan siapa penggunanya. Jadi apalagi kalau bicara mengenai industri pertahanan, dan mohon bantuannya kepada para cerdik pandi yang ada di PII, Forum Rektor, dan FTDTI. Sekarang ini saya sedang berusaha membuat sebagai tugas itu adalah tentang standarisasi industri pertahanan Indonesia. Jadi ini saya rasa salah satu bagian penting bagaimana kita bisa mendudukkan apa itu tentang, tadi standarisasi, menggabungkan antara keinginan user, kebutuhan serial di lapangan, dan juga kemampuan industri kita. Dan kita perlu harus tata dengan baik, agar betul-betul mencanakan 2045 itu kita bisa mandiri. Ini adalah tantangan yang tidak ringan, tapi saya rasa dengan semangat siang ini, saya juga ikut terletup untuk bisa memberikan sedikit dan mudah-mudahan berarti. Dan itu tidak tertutup, dan pasti sangat amat membutuhkan pemikiran dari insinyur-insinyur. Dan untuk itu, sekali lagi, dari Pak Joko tadi, sangat menarik, dan itu perjuangan yang bukan main, karena selalu yang dimaksud dengan TGDN itu dengan rupiahnya. Begitu rupiah itu nanti sudah ngaco saja. Nah saya rasa itu bagian penting, dengan desain bagian yang sangat amat penting, karena kalau dikatakan kepala itu, desainlah kepala, di mana otak dan segala macam nanti akan menulis ke sana. Saya rasa dua itu, jadi sekali lagi, standarisasi dan lead bank, oh, menulis tak satu lagi. Mengenai penelitian itu juga sama. Terutama sebenarnya dengan adanya sekarang green ini, mudah-mudahan kita juga berpikir lebih jurnih untuk bisa melihat di mana tempat penelitian yang paling bahas. Saya juga sedang memikirkan bagaimana sebenarnya penelitian di industri pertahanan ini. Apakah seluruhnya nanti ini disebar dengan tidak menghasilkan apa-apa, tapi ataukah kita harus punya dirijen yang dengan baik, di mana masing-masing yang berguruan ini punya kluster tersendiri dalam penelitiannya. Jadi tidak duplikasi. Nah yang hari ini terjadi adalah masing-masing bisa mempunyai keinginan untuk mengembangkan, tapi tidak ada dirijen yang betul-betul mengarahkan sehingga kita menjadi satu kesatuan untuk dalam kemajuan di 204. Masyarakat itu, mohon maaf Pak Nisam tadi, tidak saya sebut. Terima kasih siang ini difasilitasi. Saya sempat kaget kemarin dapat informasi bahwa hari ini ada, dan bukan main, pesertanya cukup banyak. Dan mohon maaf kalau saya tidak bisa mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir tadi. Secara saya itu, sekali lagi, mudah-mudahan apa yang dilakukan siang ini sangat bermanfaat ke depan, dan mohon maaf, mumpung lebaran, tidak ada hilaf dan salah yang disengaja, dan untuk itu maka kiranya maaf untuk di maaf dari kami sebagai individu teguh maupun sebagai sekjen PI yang belum bisa men-support seluruh ide dan keinginan Pak Ketum dengan begitu besarnya. Sehingga kalau ada yang hilaf, salah ini mohon di maafkan. Masih ada beberapa lama, enam bulan saya rasa, kita selesaikan dengan baik, dan Pak Wak Ketum juga mudah-mudahan bisa melanjutkan jauh lebih bagus seperti yang dikatakan Pak Joko. Terima kasih. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekjen. Oke Bapak-Ibu sekalian, anggota Komorektor, ini saya kasih kesempatan tiga orang lagi, karena setelah itu saya akan persilahkan Prof Nisam dan Pak Heru untuk mungkin menyampaikan pokok-pokok pikiran dari semua penyampaian tadi. Dan teman yang lain, silahkan yang siap untuk menyampaikan Prof. Salih Palu, Prof. Anis, atau Prof. Sabsurijal bagi Forum Direktur PI, CPI, PI. Ibu Nur Saidah mau bicara, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Bapak? Tidak aman. Saya perkenalkan. Dengar, Buk, terdengar. Saya Wakil Pindahara Umum. Ya, baik. Wabarakatuh umum kesatuan isinya Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Saya sama sekali bisa berbicara sekarang. Jadi saya bisa mengaturkan, permohonan, khususnya Bapak Rektor saya, Pak Panut. Bapak Panut saya, Julio. Terima kasih Bapak Panut sudah diterima di luar biasa. Saya seperti itu. Seperti pulang kampung, pulang ke universitas yang mendidik saya. Di situ saya dididik luar biasa. Kemudian juga dengan Prof Nizam, juga saya sempat bersilaturahmi juga ke Diki. Rapat dengan Prof Nizam, Prof Ainun. Jadi Alhamdulillah, tak lupa juga saya mengucapkan, terima kasih pada Pak Joko yang setelah membantu dengan penuh waktu kita mendirikan universitas dulu, tahun 2011. Dia menyampaikan tadi, uinsinyur itu mempermudah masalah. Alhamdulillah, berkat dibantu beliau tahun 2016, kita mendirikan universitas di kendal Pak Joko. Sekarang mahasiswanya sudah 3.000. Dan Alhamdulillah, jurusannya uinsinyur karena saya uinsinyur. Jadi ada jurusan uinsinyurnya ada 4. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mau, mohon usul Rizam, bagi para universitas yang punya asrama mahasiswa, saya pikir lebih efektif itu belajar vis-vis. Kita sudah sediakan asrama, itu lebih, mahasiswanya itu lebih terjaga dibanding kalau mahasiswa itu pulang ke rumahnya masing-masing. Karena di dalam kampus itu, benar-benar kita jaga kesehatan, kemudian asupan kisinya, saya terhatikan dengan sangat. Nah, jadi seandainya ada kebijakan khusus, bagi universitas yang menyediakan asrama bagi mahasiswanya, diizinkan untuk kuliah face-to-face. Jadi tidak pakai, tidak online, tapi face-to-face. Itu akan lebih efektif, mahasiswa itu menerima transfer knowledge. Itu yang saya sampaikan, benar-benar ada kebijakan khusus. Kemudian bagi mahasiswa teknik, seperti misalnya saya teknik kimia, itu kalau kita praktikam kan harus dipraktekan. Nah, itu dengan kondisi COVID-19 kayak gini, bagaimana dengan seni, karena kebetulan kita tidak membuka fakultas teknik kimia, kita hanya tekniknya akses, teknik, industri, kejika internasikan, dan sipil. Kemudian tata perencanaan wilayah dan kota, yang lainnya adalah ilmu pemerintahan, hukum komunikasi, komunikasi visual, dan psikologi. Itu yang kita buka di Universitas Selamat Srikendal. Nah, itu yang saya mohonkan bagi Pak Nizam, ada kebijakan khusus bagi universitas. Itu ada kebijakan khusus untuk kuliah face-to-face. Karena di dalam kampus itu mereka itu diperjaga di dalam ekspansisi maupun pergaulannya atau bertemu dengan orang luar. Jadi benar-benar kita steril lingkungan kita sehingga hal itu lebih memudahkan transfer knowledge-nya. Ini juga yang banyak di kemarin, di pesantren-pesantren kita kan sekarang sudah mulai pada membangun universitas, Pak. Jadi banyak sekali universitas itu ada di lingkungan pesantren. Seperti misalnya Universitas Selamat Srikendal itu kan awalnya kita punya sekolah SMP, SMA. Kemudian lulusannya pada seneng, kita dirikan sekolah tinggi. Kemudian tahun 2016 kita dirikan universitas. Nah, jadi mereka kita siapkan asrama dari mulai SMP, SMA, universitas. Ada sekitar 10 ribu yang dari SMP, SMA. Yang mahasiswanya baru 3 ribu. Nah, itu yang saya usulkan bagi Pak Nizam untuk ada nanti kebijakan khusus bagi universitas-universitas yang punya asrama bisa memberikan kuliah secara langsung. Itu yang mohon hubungan ya. Jadi sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf tadi lupa menyebutkan Bapak Ketua Umum PII yang terhormat. Dan saya juga menyampaikan mohon maaf lahir batin kepada semuanya, lebaran. Sekali lagi, saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Joko yang dulu sudah membantu saya waktu kita mendirikan, baik sekolah tinggi maupun waktu mendirikan universitas. Jadi beliau waktu itu yang menasihatin saya karena waktu sekolah tinggi kita dirikan, mau langsung berubah menjadi universitas, belum bisa karena belum meluluskan waktu itu. Kemudian belum menyarankan pada saya untuk dirikan universitas. Jadi akhirnya kita punya sekolah tinggi dan juga punya universitas. Yang ada dalam, sekarang alhamdulillah Prof sudah ada terbuat. Ada cabang juga di Batang, ada di Kendal. Insya Allah mau buka lagi cabang ketiga di Pekalongan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wabarakatuh, wabarakatuh, wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur, saya ada anggota Forum Rektor yang masih hadir. Kalau tidak, saya akan kasih kesempatan yang lain satu kali. Kalau Pak Panut juga mau nambahkan, silakan. Cukup Pak, cukup. Cukup, oke. Kalau begitu, anggota Forum Rektor PII atau Ketua Wilayah FDTI, kalau tidak ada, saya bebas. Yang mau bicara, saya persilahkan. Satu orang. Silakan Bapak, langsung bicara saja. Unmute. Kalau tidak, saya akan persilahkan Pak... Israadi, bisa. Persilahkan Pak Wakil Rektor, Pak Amal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia kesehatan dan keafiatan kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan bersilaturahmi walaupun melalui virtual meeting, halal bil halal atau webinar kerjasama antara PII Forum Dekan Teknik Indonesia. Salawat dan salam. Tak lupa kita aturkan kehadiratangan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Yang kami hormati tentunya Pak Dirjen Dikti selaku Ketua Umum FDTI, Ketua Umum PI Pusat, kemudian para tokoh-tokoh yang hadir pada ini, Prof. Joko, selaku penilai untuk PSPPI, Prof. Nih Mizan yang hadir juga pada kesempatan ini, dan para rektor lainnya tentunya yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama tentunya kami dari Universitas Tadulaku dan juga selaku pengurus PI Provinsi Sulawesi Tengah, ucapkan minal aidin, wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, selamat menghadapi laidul fitri, 1442 hijriah. Pada kesempatan ini tentunya kami pertama-tama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Dikti yang barusan ini kami juga salah satu yang mendapatkan izin untuk pembukaan PSPPI di Universitas Tadulaku. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan angkatan pertama dan sudah melaksanakan judisium, dan ini juga merupakan tantangan yang terbesar, khususnya untuk kawasan Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Tengah, yang sebentar nanti juga akan menjadi wilayah yang terdekat dengan IKN, sebagaimana dimukakan oleh Pak Isra di tadinya. Sehingga hal ini sangat perlu mendapatkan antisipasi yang sebesar-besarnya, dan itu termasuk salah satu pergeruan tinggi kemarin kami yang mendapatkan SK untuk pembukaan dan pelaksanaan PSPPI, dikarenakan juga begitu banyaknya potensi-potensi yang terjadi, yang ada, baik manusia, sumber manusia, sumber daya alam, yang menghadapi juga IKN yang ada di depan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini tentunya ada beberapa hal yang memang menjadi concern, khususnya di Universitas Sadulako, yang kemarin baru mengalami dua bencana utama, satu natural disaster dan non-natural disaster, itu pandemi, yang memang sekarang ini masih dalam pembenahan-pembenahan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang lain. Namun juga di satu sisi, dengan lahirnya berbagai macam industri.